Yusuf Kala dijadwalkan hadir sebagai saksi dalam sidang peninjauan kembali atau PK yang diajukan Surya Dharma Ali. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu 11 Juli 2018. Dalam permohonannya, Surya Dharma meminta dibebaskan dari semua tuntutan hukum serta dibebaskan dari penjara. Dalam memori PK tersebut, Surya Dharma melalui pengacaranya sempat mengutip keterangan Wakil Presiden Yusuf Kala ketika bersaksi dalam sidang mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik pada Januari 2016. JK disebut pernah mengatakan setiap menteri diberi keleluasaan dalam menggunakan dana operasional menteri atau DOM. Surya Dharma dihukum 6 tahun penjara dan denda 300 juta, subsidiar 3 bulan kurungan, serta uang pengganti 1,821 miliar rupiah. Surya Dharma Ali terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Surya Dharma juga dijatuhi hukuman tambahan yaitu pencabutan hak politik.